Menjelang tahun ajaran baru, sejumlah pedagang buku tulis Busiman mulai menggelar dagangannya di Jalan Puebongo, Kota Palu. Menurut para pedagang, harga buku tulis di tahun ini meningkat hingga 40%. Tahun ajaran baru 2018-2019 menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang khususnya menjual buku tulis. Para pedagang mulai menggelar dagangannya di sejumlah titik di Jalan Puebongo, Kota Palu. Buku tulis yang dijual beragam mulai dari ukuran kecil hingga berukuran besar. Menurut salah seorang pedagang buku musiman, Anto, di tahun ini harga buku tulis yang ia jual meningkat. Buku tulis berukuran kecil dijual seharga Rp20.000 per lusinnya, dari sebelumnya Rp15.000. Sementara untuk ukuran yang besar, dari sebelumnya Rp25.000 per lusinnya, kini naik menjadi Rp50.000. Menurut Anto, naiknya harga buku tulis ini disebabkan stok kertas di sejumlah pabrik kertas yang ada di wilayah Pulau Jawa berkurang. Hingga kini jumlah pembeli buku tulis ini masih minim. Diperkirakan jumlah pembeli meningkat pada hamin dua hari pertama masuk sekolah. Di tahun sebelumnya, para pedagang buku musiman ini meraup omset hingga 50 persen. Bahkan dalam sehari, omset bisa mencapai jutaan rupiah. Dari Palu Rian Saputra, Palu TV, melaporkan. Jeda sesaat lagi dan usai jeda, kami akan kembali informasi dari warga Talisi yang kembali menggelar Lebaran Mandura untuk kedua kalinya. Selengkapnya, sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!